Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di setiawan ofisial Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat berbahagia bagi teman-teman Terima kasih yang sudah stay di channel ini, terima kasih yang sudah Like video-video saya sebelumnya, terima kasih yang sudah Yang sudah subscribe, yang belum ya silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis Oke guys, jadi semuanya masih banyak, yang baru nongol juga selamat datang Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kembali lagi Yang kemarin saya sudah upload audionya Mas Sabrang Yang itu salah satu motivator buat saya pribadi Karena luar biasa Mas Sabrang Membahas tentang cinta gitu ya Oke, banyak yang nonton, banyak yang komen dan Alhamdulillah Kemarin baru, oh tadi baru kemarin kalau gak salah baru saya upload Sekarang kita juga membahas tentang cinta gitu ya Jadi kita ini mereaksen videonya Mas Sabrang kemarin gitu Jadi kita reaksen gitu Kemarin Mas Sabrang bilang kalau cinta itu bukan transaksi Kita itu bebas mencintai siapa saja Kita bebas menyukai atau mencintai siapa saja Siapapun bebas kita cintai Tapi kita tidak boleh berharap orang itu juga cinta dengan kita gitu Kita juga tidak boleh berharap orang itu cinta kepada kita Karena cinta bukan transaksi kalau sesama manusia kan gitu ya Jadi jangan berharap nanti jatuhnya galau Jatuhnya galau Cinta itu pengalaman pribadi Yang teman-teman belum lihat silahkan dilihat videonya Nanti di sebelah sini ya Sini apa sini ada Nanti kita taruh videonya Cinta itu bukan transaksi Kalau pengalaman saya pribadi memang seperti itu Memang seperti itu Kalau kita suka dengan seseorang Kalau kita senang dengan seseorang Punya perasaan dengan seseorang Itu wajar Itu wajar Karena kita normal gitu Kita suka dengan seseorang Kita suka dengan lawan jenis Itu normal Dan itu wajar Dan itu wajar Ada dua kemungkinan Sukanya manusia itu ada dua kemungkinan Satu memang benar-benar suka Mungkin dari pribadinya Mungkin dari tutur katanya Mungkin dari sikapnya gitu ya Yang kedua sukanya itu karena nafsu Nafsu ada Kalau kita laki-laki nih Ada cerai yang bodinya Aduhai gitu ya Kita suka bukan karena orangnya Tapi karena bodinya Karena nafsu kita yang bicara itu Itu bahaya Jadi Kita gak ngomong suka karena nafsu ya Kita ngomong suka beneran Atau cinta kepada seseorang gitu Atau suka kepada seseorang Cinta dengan seseorang Karena mungkin dengan pribadinya Dengan tutur katanya Dengan sikapnya gitu Kita bahas itu bukan bahas yang tadi gitu Nah yang mau kita bahas Di video ini adalah gini Banyak Yang merasa tersendir Mau naf ya Karena ini banyak sekali saya temui Termasuk saya dulu juga mengalami Saya pernah mengalami seperti ini Saya pernah mengalami seperti ini Dan ini banyak sekali dialami oleh teman-teman saya juga Saya melihat teman-teman saya di lingkungan saya itu banyak Banyak pengalami hal seperti ini Apa itu Kang? Ya itu gini Setelah Dua orang insan itu Saling suka Saling cinta Setelah buyar Setelah putus Setelah bubar hubungannya itu Kebanyakan nih Tapi tidak semua ya Kebanyakan itu Kebanyakan itu Loss contact Kebanyakan itu Hubungannya menjadi rumit Maksudnya rumit itu menjadi jelek Silatur angkinya menjadi jelek Itu kebanyakan yang Saya lihat Dan saya pernah mengalami itu Jadi saya nih Suka dengan seseorang Gitu ya Jadian Setelah itu ada masalah Gak tahu kenapa Mungkin gak cocok atau apa Akhirnya kita putus Akhirnya kita putus Harapan saya Harapan saya Pribadi ya Itu meskipun kita putus Tidak cocok itu Harapannya itu Hubungan kita tetap baik-baik saja Sebagai teman Sebagai sahabat Dan yang lain Seperti halnya pada saat Kita dulu belum Ada rasa suka Seperti halnya pada saat Kita dulu masih berteman Harapannya seperti itu Dan itu Menurut saya yang baik Seperti itu Jadi bukannya putus Hubungan Bukannya Buyat hubungannya Ternyata silatur angkinya Menjadi buyat Dan itu mencoba untuk Saya terapkan Di dalam kehidupan saya Gitu Meskipun saya sudah Tidak dengan dia Sudah tidak dengan dia Dia-dia-dia Kok banyak ya Maksudnya tidak dengan Dia Yang pernah Yang pernah dengan saya Itu silaturahmi kita Tetap berjaga Kita tetap teman Kita tetap Ya selayanya Menjaga silaturahmi lah Tapi ada batasan-batasan tertentu Tidak seperti pada saat Dekat Lebih dari teman dulu Ada batasan-batasan tertentu Yang harus kita jaga Dan kita harus Saling mengerti Batasan-batasan itu Yang buat saya Di luar sana Di luar sana Banyak sekali Setelah Buyat Setelah putus Itu Silatur angkinya Menjadi jelek Gak wawo Entah gak wawonya Itu karena Masih jengkel Atau masih apa Saya juga gak tahu Padahal Menurut cerita Dan pengalaman Teman-teman Saya Teman-teman saya Itu putusnya Baik-baik loh kan Putusnya kita itu Baik-baik Meskipun putusnya itu Dibilang baik-baik Dibilang gak baik Juga gak baik Tapi Marah pada saat itu Ya wajar Karena mungkin putus ya Karena mungkin putus Tapi setelah itu kan Kalau kita bisa berpikir dewasa Kalau kita bisa berpikir panjang Kalau kita bisa berpikir jenis Buat apa musuhan Yang sudah Ya sudah Yang sudah Yang sudah Yang sudah Tapi memang gak bisa Dipaksain juga Gak bisa dipaksain juga Saya dengan kamu Sudah tidak ada hubungan Apa-apa Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan Spesial katakan Kepinginnya kan Kita berteman lagi Tapi kadang Si lawan jenis Yang takut Si laki-laki Atau perempuan Tidak bisa melakukan itu Di baper Takut baper Takut suka lagi Dan sebagainya Ya tidak bisa Memangsa juga Tapi Tapi menurut saya Lebih baik itu Setelah kita tidak ada Hubungan spesial Setelah Anda tidak ada Hubungan spesial Dengan seseorang Itu hubungannya tetap baik Hubungan silaturahminya tetap baik Siapa tahu Di suatu saat Kita kan juga tidak tahu Kita butuh Bantuan dia Kita butuh Informasi apa dari dia Kita butuh Kita butuh Apalah Butuh bantuan Atau apalah Dari dia Kan tidak enak Kalau Mau minta tolong Sedangkan hubungan kita Tidak baik Kan tidak enak Jadi Kalau menurut saya Itu hanya untuk Orang-orang yang Masih Masih belum itu Masih belum 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 Menurut saya Belum paham Tentang Tentang apa itu cinta Kalau belum paham Apa itu cinta Ya ngomong Lihat video yang kemarin Pengertian atau filosofi cinta Dari Masabrang Dari Masabrang Dari Masabrang Dari Masabrang Dari Masabrang Kemarin Kita cinta dengan seseorang Tapi kita tidak boleh Mengharuskan orang itu Juga cinta kepada kita Tidak boleh Karena itu Karena cinta itu Pengalaman pribadi Cinta itu Apa ya Cinta itu Tidak bisa dipaksakan Setuju sekali Setuju sekali Tapi Setelah itu Setelah tidak ada Hubungan spesial Harapannya itu Lebih baik Kalau yang anda Yang mengalami itu Yang mengalami Cerita saya tadi Lebih baik kita berteman Seperti biasa Siapa tahu Bisa Apa ya Mencarikan yang lain Gitu loh Saya tidak jadi Dengan kamu Atau saya sudah 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 selesai Dengan kamu Misalkan gitu Kalau kita hubungannya Tetap baik Kan enak Pada saat Dia butuh Eh ada gak Teman yang bisa Dikenalin Atau apa Kan enak Ini Ini banyak yang Banyak yang Banyak yang Tanya Ini enaknya gimana Bener gak sih Kita hubungan Dengan seseorang itu Atau dengan mantan ya Atau dengan mantan Atau dengan seseorang Yang pernah kita suka Tapi kita sudah Tidak dengan dia Itu boleh gak kira-kira Boleh Dan itu harus menjaga Silaturahmi Tapi Ada tapinya Dengan batasan-batasan Tertentu yang Tidak boleh kita Langgar Apalagi kalau Misalkan mantan kita Sudah punya Suami Atau sudah punya Istri Gak bisa kita Langgar itu Jadi kita harus Punya batasan-batasan Yang dulu mungkin Berteman Hubungan Komunikasinya Wajar Terus kita dekat Hubungan komunikasinya Lebih dekat lagi Setelah putus Setelah selesai Dan dia sudah Menikah Hubungan kita Harus lebih Lebih sadar diri lagi Tidak boleh Seperti dulu Gak boleh Karena Mereka sudah berkeluarga Dan kita tidak Tidak boleh Untuk Untuk terlalu Sering menghubungi Untuk terlalu Sering WA Dan sebagainya Tidak boleh Karena sudah berkeluarga Itu batasan-batasan Yang harus kita mengerti Nah Pemikiran seperti itu Itu munculnya Dari Dari pikiran yang jernih Dari wawasan yang banyak Dari ilmu juga Dari pengalaman juga Dan dari hati yang tenang Kalau hati kita tidak tenang Kita tidak bisa Kita pasti mantel Kalau ketemu mantan Kita pasti marah Kalau ketemu mantan Kita pasti Bahasa anak sekarang itu Bad mood Kalau ketemu mantan Jangan kau kesini lagi Jangan kau hadir Di dalam kehidupanku lagi Itu apa-apa Ya tidak semua juga Seperti itu Jadi Di video kali ini Menyambung videonya Masa beran kemarin Kalau misalkan Yang pertama Cinta bukan transaksi Dan cinta itu Tidak Yang kita cintai Tidak wajib Membalas cinta kepada kita Tidak wajib Tidak wajib Dan Dan Setelah itu selesai Hubungan itu selesai Ya Ayo kita berteman Seperti biasa Ayo kita Menjalin hubungan Silaturahmi Sebaik mungkin Bentar ya Ini saya sambil masukin Ke garasi Menjalin hubungan Silaturahmi Sebaik mungkin Agar Tetap terjaga gitu Hubungan kita Hubungan kita Agar tetap terjaga Agar tetap Tetap terjaga Tidak rusak Dan Dan itu kan sebenarnya Kalau di agama kita Kalau kita Islam ya Muslim Itu kan Tidak boleh memutus Tali silaturahmi Apapun 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 yang terjadi Itu Diusahakan Bahkan mungkin Diwajibkan Kita tidak boleh Memutus Tali silaturahmi Kalau misalkan Ada seseorang Yang ingin Ingin Berhubungan baik Dengan kita Kita tidak boleh Menolak Urusan kemarin Kita Seperti apa Rusak dan sebagainya Itu kemarin Kita perbaiki lagi Ayo kita berteman Ayo kita bersaudara Yang baik Ayo kita saling Mengingatkan Ayo kita saling Men support Teman-teman kita Atau orang-orang Di sekitar kita Yang mungkin Butuh support kita Selagi kita membuat Kita bantu Jadi jangan putus Silaturahmi Jangan putus Silaturahmi Jangan Jangan Masa lalu Jangan sampai terbawa Sampai Over Di kehidupan kita Hari ini Yang sudah Ya sudah Sekarang kita Kita Apa namanya Kita Jalin hubungan Sebaik mungkin Entah itu sebagai teman Entah itu sebagai saudara Buat teman-teman Yang mungkin Di sana Ada yang Di Pihak Laki-laki Atau perempuan Apabila Entah itu Laki-laki Atau perempuan Banyak yang Tanya kepada saya Benar apa tidak Sebenarnya Benar baik Menjaga silaturahmi Tapi kita tetap ada Ada batasan Batasan tertentu Kita tetap ada Batasan Batasan tertentu Yang tidak boleh Kita lakukan Jadi kita tidak boleh Terlalu terbuah Atau terlalu Terlalu Apa ya Terlalu Mendramatrisir Yang kemarin-kemarin Kalau itu Efeknya negatif Tidak boleh Jadi harus kita Perbaiki ke depannya Harus kita perbaiki Sama-sama belajar Kalau sudah selesai Ya selesai Kita berteman saja Kebanyakan seperti itu Awalnya teman Terus dekat Setelah buyar Jadi musuh Banyak yang seperti itu Dan banyak yang saya temui Banyak yang saya temui Jangan datang Di kehidupanku Aku 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 Sudah Sedih Aku sudah Aduh Apa-apa Ya Gak langsung Gak apa-apa Mungkin satu Satu Minggu Atau Dua Minggu Oke setelah itu Kita berteman lagi Saling mensupport lagi Saling mengingatkan lagi Kalau Kalau memang kan Kalau memang ada salah Kan gitu Saling mengingatkan Semampu kita Itu teman-teman ya Jadi buat teman-teman Yang di luar sana Yang mengalami seperti ini Yang merasa Benci dengan mantannya Jangan benci Gimana-gimana Dia dulu juga Pernah hidup Di kehidupan kita Gimana-gimana Dia dulu juga Pernah suka sama kita Ngapain dibenci Ayo kita Ayo kita Silaturahmi yang baik Ayo kita berteman yang baik Dengan aturan-aturan yang baik Dengan Batasan-batasan yang baik Kita lakukan Jangan sampai Membuat Hubungan itu Rusak Gara-gara Kita sudah tidak Dekat lagi Jadi Pesannya di video ini adalah Mari kita jaga Silaturahmi dengan baik Mari kita jaga Pertemanan kita lebih baik Mari kita jaga Persahabatan kita Lebih baik lagi Semuanya Siapapun itu Tugas kita itu Hanyalah Menjaga hubungan baik Sesama manusia Dan juga Sesama Dan juga Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi Habdu Habdu bin Allah Habdu bin Anas Kalau di bahasa Quran-nya seperti itu Tapi saya Bukan Pak Ustadz Yang ngerti Seperti itu Itu kan Pernah ngaji Jadi ada Habdu bin Anas Habdu bin Allah Habdu bin Anas Hubungan baik dengan Tuhan Sangat untuk pencipta Dan hubungan baik dengan manusia Kalau misalkan hubungan kita Dengan Tuhan baik Tapi dengan manusianya Tidak baik Itu sama saja Jadi Ayo kita seimbangkan hidup kita Hubungan dengan Tuhan Berusaha Untuk baik Hubungan dengan manusia Kita juga berusaha Untuk baik Jadi mungkin cukup sekian Video kali ini Mohon maaf Yang mungkin tersinggung Atau mungkin merasa Oh iya ya Aku kan seperti itu Nah yuk kita Sama-sama perbaiki Kualitas diri kita Apalagi sebentar lagi 2021 Kita ubah semua Pola pikir kita Kita ubah Pribadi kita Menjadi yang lebih baik Daripada yang kemarin Oke Lebih baik daripada yang kemarin Oke Terima kasih Mohon maaf Apabila ada salah kata Dan Terima kasih yang sudah menyaksikan Terima kasih yang sudah like Subscribe dan sebagainya Yang belum silahkan di like Yang suka Yang kalau misalkan berguna Silahkan di share Yang belum subscribe Yang di subscribe Dan terima kasih Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih